Intro Sekilasim padir kembali pemirsa di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika Pemerintah kota pare-pare kembali melaksanakan safari Ramadan Kegiatan ini merupakan agenda rutin di momen bulan suci Ramadan Di mana seluruh kepala SKPD dan stakeholder terlibat langsung Kepala bagian kesejahteraan rakyat Seddako pare-pare Muhammad Islah Yang ditemui di ruangannya baru-baru ini menjelaskan safari Ramadan bertujuan Untuk membangun silaturahmi pemerintah kota dan masyarakat muslim di pare-pare Sekaligus sebagai wadah untuk menyebarluaskan informasi terkait progres kemajuan pembangunan di kota pare-pare Untuk terkait pencanangan safari Ramadan itu telah dilaksanakan Jumat yang lalu Dan mulai berlangsung tadi malam Untuk tim Bapak Wali Kota Pare-pare itu ditempatkan di Masjid Agung Kota Pare-pare Jadi tujuan safari Ramadan sebenarnya itu yang pertama Untuk menjalin atau mempererakkan selaturahim antara pemerintah kota pare-pare Dengan seluruh masyarakat kota pare-pare khususnya umat muslim Artinya momen Ramadan itu memang dijadikan sebagai umat yang tepatkan Kenapa? Bahwa bulan sutia Ramadan tempatnya terlalu banyak amal dari ramadhan termasuk taruhi Jadi pemerintah kota pare-pare berinisiatif Dan memang bahwa program ini sudah berlangsung selama 10 tahun Masyarakat progres pemerintahan Bapak Wali Kota Pare-pare Yang kedua Tujuan safari Ramadan itu sendiri adalah sebagai wadah untuk menjelaskan informasi terkait progres Kemajuan pembangunan di kota pare-pare Jadi safari Ramadan itu menyasar 4 kecamatan Ya kebetulan tadi malam itu sudah diawali di kecamatan sore yang itu Masjid Agung Kota Pare-pare Untuk berikutnya akan menyasar di kecamatan Bajuki Barat Terus ujung dan terakhir di kecamatan Bajuki Kota Pare-pare Dengan safari Ramadan diharapkan terjalin pendekatan antara pemerintah dan masyarakat Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat sesuai keinginan rakyat Baik sisi pemerataan infrastruktur, sosial, keagamaan Serta memperkuat citra pare-pare sebagai kota santri dan kota ulama Sri Ayu, TV Peduli, mengembarkan Pemirsa, demikian sekilas info Untuk hari ini berita selengkapnya bisa Anda saksikan dalam Apa Kabar Pare-pare Saya Dewi Sartika, pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!